Halo bolimannya, hari ini Mince mau ketemu Kak Valeska Suisa mau nanya-nanya seputar pengalamannya mewawancarai dinamintang dia selama 3 tahun terakhir nah Mince pengen korek-korek manja, kira-kira ada pengalaman seru apa ya Desus sama yang kece-kece itu loh yuk kita tanya-tanya sedikit sama Kak Valeska Hai Kak Valeska, Mince mau tanya nih sudah berapa sih artis India atau Tallywood yang diwawancarai sama Kak Valeska? sekitar ada 50 artis India udah saya wawancara sejak tahun 2014, kurang lebih gitu Mince selanjutnya, wawancara siapa yang terasa paling berkesan di hati Kak Valeska? wawancara siapa yang paling berkesan ya? aku rasa wawancara paling berkesan itu waktu wawancara Gurmit Chaudhary, aktor Jip, dia itu juga bintang Bollywood kenapa berkesan? karena di selawancara itu dia meminta saya menari atau dansa romantis ala India pakai lagu India, terus pakai peluk-pelukan ala-ala Jip gitu deh aku berasa Drashti Dami saat itu, itu kayaknya paling berkesan thank you Gurmit, karena sudah mengajakku berdansa terus, kira-kira yang paling nyaman siapa dong buat Kak Valeska? kalau aktor India paling nyaman itu buat aku adalah Shakti Aurora dari Ranvir dan Ishyani wow, kenapa dia bikin nyaman? karena I think dia punya genuine heart dia itu humble banget this is the most important thing dia tau nama gue, inget nama gue, dan bisa spelling nama gue dengan baik terus dia itu di tahun 2016 adalah idola gue gue ngefans banget sama Ranvir dan Ishyani dan kalau setiap ketemu, oh my god dia selalu manggil nama aku dan tak sedang memeluk so, dia lah yang paling membuat aku nyaman aku bisa ngomong apa aja sama dia oke kak, sekarang Minci mau nanya siapa sih aktor yang paling gentleman yang kakak pernah temui? kalau artis India paling gentleman itu menurut aku Syahir sih kenapa? karena aku pernah dibelain Syahir waktu ketemu di sebuah ruang artis aku lagi diledekin sama aktor India pakai bahasa India aku tuh gak tau arti bahasa India-nya apa terus kayaknya sih ngatain gitu nah si Syahir tuh bilang ke si aktor India ini bilang, eh lo gak boleh gitu ngomong sama cewek lo jangan percaya deh, fall dia bilang gitu jadi dia gak belain gue banget deh selama gue dibully sama aktor ini so, menurut gue dia paling gentleman sih Syahir apalagi sekarang dia baik banget, hangat, suka nyapa gue berulang-ulang dan you know what? dia gak banyak berkata-kata manis atau romantis tapi more to action terus-terus nih ya, Minci penasaran ada gak sih yang paling romantis? siapa yang paling romantis? dan tentu saja kenapa? yang paling romantis? aku rasa Minci dan para fans juga tau deh gak lain gak bukan adalah Ankit Butler kenapa? karena dia itu so sweet banget suka ngasih hadiah ke cewek-cewek terus suka memberikan kata-kata yang perhatian manis banget yang bikin kalau lo gak kenal lo bisa kelopak-kelopak terus dia itu punya sebutan sejuta sebutan babe, sweetheart, darling masih banyak lagi untuk para ladies so, dia paling romantis terus Kak, kalau yang paling narsis ada gak? menurut kafal yang paling narsis itu siapa sih? yang paling narsis itu adalah maaf ya, aku gak bisa sebut namanya gak sopan inisialnya T.A.S dia adalah salah satu aktor pemeran serial kalau salah kenapa dia narsis? karena dia itu suka banget ngabarin hey, aku lagi main film ini aku lagi main serial itu bisakah kamu memasukkan aku di tabloidmu atau di online kamu terus dia suka mengirimkan gambar-gambar dia yang bare body pokoknya dia update banget kadang kayak ngirim press release ke WhatsApp gak usah sebut nama ya kamu yang suka follow aku pasti tau oke, sekarang mau yang terakhir-terakhir nih dua pertanyaan terakhir siapa sih artis yang diwawancara itu yang paling nyebelin dan paling kaku selama pengalaman gue wawancara 3 tahun aktris atau aktor paling nyebelin itu adalah seorang aktris dari serial yang cukup beken inisialnya D.D dia beken banget sih cuman dia nyebelin karena agak kedivaan terus ketika ditanya pengalaman dia waktu syuting serial yang bersangkutan dia tidak memberikan explanation yang gue harapkan dia bilang well, I'm an actress he's an actor jadi kami udah biasa padahal kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah cerita yang mendalam yang mungkin publik gak baca juga di google so I'm sorry for aktris yang satu ini ya lo dapet predikat paling nyebelin buat gue karena saat itu mood gue terganggu Akbar yang menurut gue paling kaku yang pernah diwawancara itu adalah Aham Sharma dari Mahabharata mungkin karena dia udah beristri kali ya boh jadi dia kaku ketika ditanya soal kehidupan percintaan aja dia langsung menjawab begini I don't have love life karena saya sudah beristri dia udah berkeluarga memang so dia gak punya kehidupan percintaan yang juicy yang kita harapkan jadi ya gak apa-apa deh Mr. Aham dan dia juga lupa sama saya padahal 3 tahun yang lalu kita juga ketemu loh